Dan di Malaysia ini pengendaranya sangat tertip dan tau turun jalan Jadi kalau ada mobil yang mau mendahului dengan sadarnya si pengemudi yang ada di depannya akan pindah ke jalur lambat Jadi ga perlu lagi tuh di klakson atau di dim Karena disini klakson dulu baru dia pindah Ihhh ternyata kalau di Malaysia itu enak banget berarti kan Kalau ada orang nyalip gitu udah langsung di seng gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam bidungan Allah SWT Dijaukan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang menarik sekali guys Berkenaan dengan ya ini pengalaman pertama kata abangnya Mengendarai ya guys ya di Hikeway Malaysia Yaitu Kedah Tuslangor Woy mantap nih guys Kita gak tau nih bagaimana cerita abangnya Katanya disini akan diceritakan dari awal sampai akhir ya guys ya Bagaimana ngisi untuk tolnya Bagaimana apa namanya perjalanannya Dan informasi-informasi menarik lain yang akan abangnya sampaikan ini Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya Dan jangan di skip tonton sampai selesai dari awal sampai akhir Supaya apa supaya teman-teman tidak salah informasi Karena pasti ada pesan menarik Karena kenapa ya kita kadang beda nih beda sesuatu Ada sesuatu aja yang beda pasti Antara orang Malaysia dan juga Indonesia Yang mana kadang banyak daripada orang Malaysia Itu mengajarkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan Tentang istilahnya tata tertipnya ketika di jalan raya itu bagaimana Nah kita harus tiru nih guys ya Biar kita bisa belajar Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya Let's go Wah ada terowongan tuh Wah cantik Halo semua Halo Saya lagi di jalan mau ke Selangor Besok hari minggu itu ada sepatangan Seperti dari istri gue Jadi sekarang kita sampai menuju Selangor Untuk menarikan mobil Sekalian gue ke Selangor Gue mau melihat ke kalian Gimana sih highway atau jalan toli Malaysia itu Gimana cara bayarnya Gimana kualitas jalannya Sarat-sarat apa aja yang harus kalian tahu Untuk mengemudi di jalan tol di Malaysia ini Nah kalian harus nonton sampai habis Dan jangan di skip-skip nontonnya Supaya kalian tahu jelas Dan jangan lupa terus support channel gue Dengan cara subscribe, like, dan komen ya Oke guys Sekarang kita udah sampai di gerbang tol yang pertama Yaitu gerbang tol Alor Star Utara di Kedah Dan kita kan bayar penggunaan RFID Perjalanan dari Alor Star ke Shah Alam Akannya tempuh kurang lebih dalam waktu 5 jam Dengan jarak tempuh kurang lebih 442 jam Kalau di Malaysia ini Sistem pembayarannya itu Sekarang ini ada dua ya Touch in Go dan juga RFID Jadi kalau touch in go itu Gunakan kartu seperti money Jadi sama aja di tab Kita akan pasangan sensor di lampu depan Sebelah tanam Kita lewat gerbang tol Dia akan ditegur Karena kalian buka Karena RFID cara ngisi tolnya Itu dari aplikasi TNG Bisa di Play Store Di Apple Store Jadi kalian bisa nge-tap langsung Pakai TNG Kemudian bisa pakai RFID Oke Jadi jalan tol yang sedang dalam di sebarang ini Dioperasikan dan dimaintain oleh perusahaan yang bernama Plast Expressway Dengan total pantang 772 km Dari perbatasan Malaysia dan Thailand Di Bukit Kayu Hitam Kedah Sampai ke selatan di Johor Bahru Dan tarif tol untuk pengendalian sepeda motor Itu gratis Kecuali di Jembatan Pulau Pinang Dan Plaza Pulsa Tanjung Kupang Di jalur kedua Malaysia dan Singapura By the way Pengendalian motor itu boleh ya masuk jalan tol Jadi jangan heran ya Nah sekarang itu sudah sampai di perbatasan Negeri Kedah dan Pulau Pinang Weh ini suasananya sama kayak di Jalan Petrabaya sama Sampai di perbatasan Nah disini nih mirip banget nih Wow cantik Negeri Kedah dan Pulau Pinang Negeri ini terbagi menjadi dua bagian Yang dipesahkan oleh Selat Malaka Yaitu seberang pulau dan seberang praik Kedua belah negeri ini dihubungkan oleh Jembatan dan feri Di laut praik, glugor dan bagan dalam Negeri ini menyerupakan Satu-satunya negeri yang berpisah Dua belah di Malaysia Dan nama Pulau Pinang ini sendiri Diambil dari nama Pohon Pinang Koron dulu banyak pohon pinang di pulau ini Dan negeri Pulau Pinang ini Merupakan negeri majority Penduk Cina di Malaysia Dan disini juga Oh cantik banget Asli view nya bagus banget ini Jadi Chinatown utama negara Malaysia Nah guys sekarang kita sudah sampai Di gerbang tol sungai dua pulau pinang Dan gue akan ambil jalur RFID Oh iya disini ada satu lagi sistem pembayaran jalan tol Namanya Smartech Karena ada mobil langsek di line RFID yang tadi Jadinya gue pindah jalur ke sebelahnya Dan ternyata mobil gue juga gak kebaca Padahal gue udah pelan Jadi gue harus mundur lagi Oke Alhamdulillah akhirnya Jadi gue mau kasih sedikit tips Berkendara di jalan tol Malaysia buat kalian Sama halnya seperti di Indonesia Jalur kanan untuk mendahului dan jalur lambat di sebelah kiri Jadi kalau kalian jalan di bawah 100 km per jam Gue saranin better stay di sebelah kiri Karena sepengalaman gue Kecepatan mobil di jalur kanan itu Kenceng-kenceng banget Dan di Malaysia ini pengendaranya sangat tertip Dan tau tolan jalan Jadi kalau ada mobil yang mau mendahului Dengan sadarnya si pengemudi yang ada di depannya Ini akan pindah ke jalur lambat Jadi gak perlu lagi tuh di klakson Atau di dim Karena disini Kalau saya harus klakson dulu Baru dia pindah Ternyata Kalau di Malaysia itu Enak banget berarti kan Kalau ada orang nyalib gitu Udah langsung di set gitu kan Kalau disini guys pengalaman saya Aduh Harus dim Baru berapa kali Baru dia ini ya guys ya Ya begitulah Semoga ya nanti bisa belajarlah Kita bisa tertip di jalan ya Klakson itu digunakan untuk keadaan yang sangat membahayakan Jadi gue jarang banget dengar klakson disini Halo guys Sekarang gue udah sampai di Perak Menurut gue Pemandangan dari utara ke selatan yang bagus tuh Mas kita ngelewatin Perak Banyak bermukitan luar gunungan Lihat yuk Negeri Perak Rupakan negeri yang kedua terbesar Di semenanjung Malaysia Selepas Pahang Dan keempat terbesar di Malaysia Salah satu khas jalan tol di Perak ini Kita akan melewati Menora Tunnel Yaitu terowongan sepanjang 800 meter Yang menembus bukit di Highway Plus ini Negeri Perak juga bersempadan antarbangsa dengan negara Thailand Yaitu di wilayah di utara Sekarang gue mau singgah dulu di R&R Bukit Ganteng Di daerah Perak Atau rest area Nah di rest area Bukit Ganteng ini Banyak sekali yang menjual berbagai macam buah-buahan Mau tau apa aja? Yuk kita lihat sama-sama Sekarang kita lagi di rest area Bukit Ganteng Tadi gue udah ke toilet Disini banyak buah-buahan deh Nanti kalian bisa lihat sendiri di videonya Rest area Atau dalam bahasa Malaysianya R&R Yaitu singkatan dari rehat dan rawat Umumnya rest area di Malaysia ini Memiliki berbagai fasilitas Di antaranya tempat makan Toilet Dan musol Dari tarik utama di rest area Bukit Ganteng ini Yaitu Banyak kedai yang menjual berbagai macam buah-buahan Ada mangga Pisang Kelengkeng Joruk Nanas Dan masih banyak lagi Selain itu Mereka juga menjual buah-buahan yang telah dikupas Dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 per cupnya Nah Ini adalah juruk jambu Juruk dalam bahasa Malaysia itu berarti manisan Selain itu Di rest area ini juga menyediakan stasiun pengisian bahan bakar Jadi jangan takut kehabisan bensin ya Yuk kita lanjutin lagi perjalanan kita ke Shahalam Mantap Oh iya guys Ada satu hal lagi yang harus kalian perhatikan Saat melewati jalan tol di Malaysia Yaitu adalah speed trap Jadi sebelum kalian melewati speed trap Ada tiga rambu zone operasi kamera yang warna kuning yang akan kalian lewati Dan itu artinya posisi kamera speed trap beradalah rambu ketiga Dan pada saat melewati speed trap kalian harus maintain kecepatan di bawah 110 km per jam Tapi ada juga yang 90 km per jam tergantung lokasi jalan tolnya Kalau yang nanya gue pake sim Indonesia atau Malaysia Sim Indonesia Gue belum punya sim Malaysia Dan itu legal Kemarin gue pernah kena tilang Suruh menunjukin sim Oke oke aja gitu Nggak ada masalah Membuat sim di Malaysia ini harganya lumayan mahal dari sim di Indonesia Untuk sim mobil Itu harganya kurang lebih Tiga juta rupiah Harus ikut tes Jadi Lumayan mahal Sekarang harus ikut driving Smooth Jadi enggak mudah yang di Indonesia untuk buat Kalau di Indonesia lumayan murah ya Kalau kita buat sim gitu kan Kalau di Malaysia ternyata tiga juta gitu Tapi kalau dengan apa namanya ya Dengan kurus disana ya murah-murah aja sih ya kan Udah biasa gitu kan Jadi kalau kita itu mahal banget kalau tiga juta guys ya kan Kalian juga harus lulus ujian Laktulis dan ujian prakteknya Wow Menurut gue Kuala sejalan toli Malaysia ini sangat bagus Gak heran kalau city car bisa bawa di atas 100 km per jam Gila Enak banget ya kan Tanpa takut bump Oh iya Di Malaysia ini ada hal yang sangat umum ketika kalian ngeliat mobil Tanpa nomor Thailand atau Singapura Nah kalian misalnya mobil Fortuner sebelah kiri itu adalah mobil Thailand Karena negara Malaysia ini memang berbatasan langsung Dengan Singapura dan Thailand Oh oke Berarti jangan kaget gitu Kalau lalu kok plat nomornya beda gitu kan Nah kalian bisa lihat Gapura yang ada kubah emas di depan itu Menandakan kita akan segera memasuki wilayah Selangor Dan itu adalah gerbang utaranya Selangor Sekarang kita dari Selangor Dan sebagai informasi Bukutnya dari Selangor itu adalah Syahlam Perlu kalian ketahui juga Selangor itu berbatasan langsung dengan banyak negeri Seperti Melaka Perat Paham Negeri Sembilan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan wilayah Persekutuan Putrajawa Jadi sekarang udah hampir sampai di destinasi Sekarang lagi agak macet di jalan Mudah-mudahan Lokal ini bisa memberikan informasi Gimana jalan toli Malaysia Gimana sistem pembayarannya Rest area-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Wow cantik banget jalannya Dan juga memandangannya cantik-cantik guys ya Ternyata kita mendapatkan informasi yang sangat bagus sekali Daripada abangnya ini ya guys ya Ini daripada Kevin Alkindi ya guys ya Nah disini kita akan melihat ya komentar rom netizen itu apa nih Plat mobil di Malaysia seumur hidup Gak perlu ganti-ganti plat seperti di Indonesia Kendaraan tidak perlu STNK dan PPKB Cukup stiker road tech Di Indonesia ribet balik nama STNK dan lain-lain Birokrasi jadi panjang Iya sih lebih panjang Iya memang begitu Di Semanjung Malaysia Kalau drive 3 jam ke 5 jam Sudah lintas 2 negeri Tapi kalau di Sabah Drive yang 5 jam Masih dalam 1 negeri Terbaik besar lah Antara bagian Pride dengan Tanjung Penang Itu namanya selat dinding Bukan selat melaka Oh antara Johor Singapura Itu selat tertebrau Oh macam itu Nyetir di Jalan Tol Kedah Malaysia Sukses dan semangat mas bro Dari Kabupaten Gerobogan Indonesia Oke Makasih bang infonya Aku bisa ambil pelajaran Dari video abang ini Ya kan Soalnya saya rencana ada kerja Jadi supir di Malaysia Mantap Mantap Gede juga tuh gaji supir disana Oke kan Mantap bang Live audio dan micnya aja bang ya Biar tambah journey Keren Jalannya lurus mulus dan tidak bergelombang Kalau berbelok gak masalah Betul sih guys ya Dan respect ya Maksudnya keren Kalau kita selainnya tahu Ternyata dari abangnya tadi Bahwasannya orang Malaysia itu Tertibnya itu bagus banget Ketika di tol itu gak harus didim Gak harus didim Baru dia pergi ke sebelahnya Untuk jalur rampat gitu kan Sedangkan Ya kalau kita di tol disini itu Banyak saya kejadian adalah Ya kita harus dim-dim dulu Harus didim Baru dia pindah ke kiri gitu Kadang agak deg-degan Kalau nyetir disini Karena kadang tiba-tiba Trucknya itu ke kanan Ya kan Angkutan berat itu Kadang-kadang ke kanan Terus abis itu ke giri lagi Aduh ini Ini kadang membuat kita tuh Adrenalinnya semakin-semakin Dipompa gitu ya guys ya Nah gitu Itu pengalaman Ketika di jalan tol Indonesia Ya guys ya Antara di Solo Sampai ke Surabaya Itu biasa saya Sering ya Kayak gitu ya kan Sedangkan di Malaysia Mereka tertib Dan semoga kita bisa Meniru itu ya guys ya Bisa dipraktekan Dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa Aman-nyaman Di jalan raya Oke Itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa